Oke guys, ini kacet sudah di dalam rumah burung Mau manen, tapi kacet hitung dulu guys, seperti itu Oke guys, caranya seperti apa? Lanjut di video panjangnya Oke guys, kacet channel balik manen guys Halo guys, kacet balik manen guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor Gimana kabarnya lor, semoga sehat sukses selalu lor Tetap dalam lindungannya, dimurahkan kecepatannya Terima kasih untuk semua saudaraku yang sudah mendukung support kacet channel Matur, thank you Kacet, ini kacet di ruangan mesin ya Di ruangan mesin rumah burung malet guys Ini pintunya, ini pintunya double 2 Ini sama sana, ini luar sana Ini luar Ini ada double 2, sana masuk dalam Ini kita kasih ampli banyak, mesin banyak karena rumah burungnya ini besar guys ya Semua main pakai timer guys ya Pakai timer Pakai timer semua Oke guys Ini kacet mau masuk dalam, mau servis Lihat perkembangan rumah burung Kalau sudah waktunya manen, kita mau manen Kita hitung dulu, lepas itu kita manen Seperti itu Oke guys, lanjut di dalamnya Lihat ini kacet Saya tidak akan keluar dari situ Saya tidak akan keluar dari sini Tidak akan keluar dari sini Sekarang saya tidak akan keluar dari sini Oke guys, saya mau manen, kita hitung dulu guys. Karena yang manen, saya yang hitung. Karena tadi saya sudah hitung. Pake alat canggih, kecil ini batu canggih ini guys. Boleh tahu perkembangan burung. Ini adalah rumah burung baru guys ya. Caranya Doremi. Ada, ada baru, nah itu kosong. Ada yang telur. Karena cara apa, rumah burung baru seperti itu. Belum bisa ditentukan gitu. Kalau dia baru pun bukan baru sangat. Apakah dia kita sudah manen, tapi kita itu manennya cari yang kosong-kosong dulu. Tadi dapat semua. Nanti ada yang burung baru. Ada yang baru bertelur. Ada yang sudah terbang. Nah itu anaknya. Apa? Burungnya masih banyak lagi di dalam. Kalau rumah burung baru itu biasanya kalau kita mau bagi sama itu belum bisa lagi ya. Nah itu baru, nah itu penampakannya baru. Karena seperti itu sarang baru guys. Nah ini pun baru. Itu pun sarang baru juga ya. Nah ini, ini petang lama ya. Nah itu kotorannya sudah banyak kotoran. Sudah ada tapi belum penuh ya. Belum banyak. Sudah ada sarangnya tapi belum banyak. Untuk baru. Ini kolesan, baru kolesan. Kita cek sambil hitung dulu guys ya. Kita hitung ini fungsinya biar tahu perkembangan burungnya guys. Fungsinya seperti itu. Kita caranya seperti itu. Kalau mau tahu tiap bulannya perkembangan burung itu sebelum kita manen kita hitung dulu. Nah seperti itu. Nanti tahu perkembangannya tiap bulan ada tambah atau enggak. Nah seperti itu. Nah kali itu sarang lama ya. Itu lama. Itu lama. Nah ini baru kolesan. Seperti itu baru saja kolesan. Itu lama. Ini sekarang lama. Itu lama. Ini lagi lama ini. Nah ini lama semua itu. Sekarang kalau seperti ini guys ya. Itu sudah Pak Pau gitu. Itu sudah tinggi. Sudah Pak Pau itu hitungannya sudah kira hitungan Pak Pau. Karena dia pemanen ada anaknya. Jadinya enggak dipanen. Kalau masih sarang burung baru itu enggak apa-apa guys. Nanti kalau sudah lama baru sudah banyak kita panen. Kalau seperti itu Pak Pau itu sudah sarangnya enggak bagus. Kalau itu baru di atas buiternya. Nah ini sudah ada anak. Nah itu anak kecil yang kelihatan mulutnya. Ini sudah ada anak. Nah ini saya mau dari mana dulu. Di sana dah lama ada lagi. Oh burungnya masih banyak lagi. Dari sini guys ya. Dari luar. Nah ini luar sini guys. Nah ini burungnya banyak lagi. Tadi saya sudah matikan suara dah lama. Ini kotak pertama. Burungnya banyak lagi. Tadi saya sudah matikan suara dah lama. Biar keluar dulu. Kalau enggak nanti burungnya di dalam semua. Sudah pergi semua jauh. Oh itu sampai sana itu. Oh itu kelihatan ya. Sampai sana itu burungnya. Keluar sampai sana jauh. Itu bangunan semua. Nah itu rumah kundo itu luar. Nanti biar suaranya itu enggak mengganggu tetangga. Suara dipanggil luarnya. Kalau di luar sini nanti terlalu kuat suaranya. Kalau di dalam seperti ini sedikit. Nah di dalam seperti ini sedikit. Ya suaranya enggak terlalu apa. Keluar sangat guys ya. Intinya pokoknya jangan tembak lurus. Kena orang punya rumah. Pokoknya seperti itu. Nah ini tuh sebelahnya sana. Lepas itu kita pasang 45 derajat seperti ini. Biar apa. Tembak atas seperti itu enggak kena bawa punya rumah. Ini burungnya banyak. Caranya panggil burung kalau enggak ada suara pakai mulut saja guys ya. Nah ini di tempat terang pun ada sarang guys ya. Nah ini. Nah ini pertama. Ini kedua. Nah ini ada sarang. Nah itu banyak juga ya. Di tempat terang guys ya. Nah ini betul-betul terang. Nah ini betul-betul terang. Cahayanya dari luar. Ada apa. Di tempat terang seperti ini. Bukan semuanya guys ya. Kadang ada yang berani duduk di tempat terang. Kadang ada. Tapi kebanyakan tetap duduk di dalam gak sih. Duduk di tempat gelap. Nah ini pun seberapa tempat terang. Nah itu sana kelihatan tayi. Kotoran baru banyak itu. Kotoran baru semua. Di tempat sini. Nah itu masih polesannya. Nah ini kasih lihat bawah saja dulu. Nah kalau seperti itu kotoran baru. Nah itu sudah bikin polesan. Nah itu polesan. Ini di tempat terang guys ya. Nah itu sana lubang masuk. Di tempat terang pun dia ada berani. Oke guys ya. Ini nanti yang dalam saya sambung lagi. Oh ini habiskan sampai ini kedua sini. Kotak kedua sini ya siapa. Nah sini kotak kedua sini pun ada sarangnya juga. Itu baru ini. Oh itu belum jadi. Itu betul-betul belum jadi. Itu sarang lama. Sarang lama. Eh ngeblur. Itu sarang lama semua. Nah itu sarang lama. Itu sarang lama. Sebelahnya baru polesan. Masih sekerja. Neh ulasan. Sari kata. Ikan-ngeblur. Dan baguatLet think. Dan baguat. Dan baguat. Dan baguat. Dan baguat. nah ini tingkat 2 atas bawah ada nah ini seperti ini penjaran guys ya sebenarnya kalau biasa kalau mau bikin tingkat biasanya kiri kanan kiri kanan ini betul-betul atas bawah ini nah ini sarang double tingkat 2 atas bawah bukan bangunannya yang tingkat guys ya tapi sarangnya tingkat 2 yang ini poresan baru sarang double tingkat double deck macam-macam ini burung oke guys yang dalam-dalam tanah nanti saya teruskan yang sini sudah oke guys ya caranya pokoknya kalau sebelum kita manen kalau burungnya belum banyak kita hitung dulu guys biar tahu perkembangan burungnya seperti itu guys caranya manen tanpa pakai tangga itu seperti itu guys ya kacet yang tiap-tiap kali manen nggak pakai tangga itu seperti itu sogrok saja seperti itu caranya manen seperti itu kenapa kok diketuk-ketuk takut aja anaknya kecil kan dia malas mau apa malas mau taruh cermin ini kalau pakai cermin kelihatan tapi kalau diketuk-ketuk dia apa itu tuh kalau ada anak kecil masih merah dia bunyi nah merah seperti ini nah ini dia bunyi kalau ketuk-ketuk di tutup-tutup kalau telur nggak bunyi guys karena baru bunyi itu sarang tak jadi itu belum jadi loh itu satu jangan ambil yang satunya itu boleh nah itu tepihnya nah itu anak bising nggak tanya ini 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 oke guys ya caranya kalau manen nggak ada nggak pakai tangga itu seperti itu oke guys ini sarang burung walet durimi ini anak telur kosong belum jadi nah itu sarang-anak sarang burung walet durimi nah itu anak telur itu belum jadi itu sudah kosong itu belum jadi itu belum jadi nah itu sarang durimi oke guys cukup segitu saja semoga bermanfaat sekian dan terima kasih oke wassalam